Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk masangan gergaji besi pada gagang gergaji besi ini Jadi mata gergaji ini bisa kita pisahkan dan kita pasang Seperti apa cara untuk masangannya dan cara penyetingan pada gergaji besi ini Agar menjadi kuat dan kencang sesuai dengan ukuran gergajinya Langsung saja kita ke tutorial videonya Oke, seperti ini ya gergajinya kita buka Nah, disini kita mendapat gergaji dan mata gergaji Disini kita mendapatkan 2 mata gergaji ya Untuk harganya ini sekitar Rp18.000 Untuk link pembelian ada di link deskripsi di bawah Oke, ini akan kita lakukan pemasangan mata gergaji ini pada gergaji besi Nah, ini gergaji besinya ini kita dapat 2 Kira-kira seperti ini mereknya Ujira Ini akan kita pasang pada gagangnya Disini kita lihat gagangnya Disini gagangnya ada tempat mur baut untuk pengencangan gergajinya Dan ada ukuran panjang untuk gergajinya Disini ada 3 mata untuk pengukuran Ukuran pendek, sedang, dan juga panjang Jadi ini akan kita pasang di tempat Dia dipasang Kira-kira ini kita balik dulu nih Kita balik ukurannya ini yang tajam berada di bagian bawah Berada di bawahnya ya Kalau yang tajam Nah, ini akan kita pasang disini Nah, kita sebelum pasang Disini akan kita lakukan ukuran panjang dulu Nah, ukuran panjangnya ini kita setting di titik yang pas Disini ada titik 1 Nah, terlihat nih ya Ada coak Nah, ini ada yang kedua Ini ada yang ketiga Nah, ini kira-kira kita ukur Kalau yang di ketiga ini dia Ukurannya pas Jadi dia panjangnya pas Kita masukkan Nah, ini ujungnya kita masukkan Ujungnya lagi kita masukkan disini Usahakan bautnya ini Kendor terlebih dahulu ya Sebelum dipasang Setelah sudah terpasang Ini kita kencangkan Nah, baut murah ini kita kencangkan Dia akan semakin kencang Nah, jadi dia terpasang seperti ini Usahakan Pemasangannya ini Bautnya ini pas dan kencang Yaitu tidak terbalik Agar bisa digunakan Sesuai dengan gergaji pada biasanya Pada titiknya ini tidak salah ya Oke, ini kita pastikan sudah kencang Kita putar lagi hingga mentok ya Kalau untuk pelepasannya tinggal kita buka ke kiri Jadi kira-kira seperti inilah Cara untuk memasang dan melepasnya Cukup mudah Terima kasih telah menonton video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Terima kasih Oke Terima kasih telah menonton video saya